Halo semua, jadi hari ini aku pengen share best skincare aku di 2021. Kalo misalnya aku buka beauty content creator yang dapet skincare gratis, kira-kira ini tuh produk yang bakal aku beli, skincare yang bakal aku beli, karena bagus banget. Dan aku bakal cantumin foto produk apa aja yang aku coba selama 2021 ini, nggak komplit sih, karena ada beberapa item yang nggak sengaja aku buang karena udah habis, atau aku kasih ke adik aku dan keluarga aku. Tapi ya, semoga bisa dapet gambarnya gimana. So ya, langsung aja kita ke inti videonya. Pertama aku bakal mulai dari kategori first cleanser. Pertama untuk misal water yang menurut aku terbaik di tahun ini adalah dari Garnier, ini yang varian vitamin C, aku udah bagaikan video terpisah sih untuk reviewnya. Pertama, ini tuh harganya terjangkau banget untuk isi sebesar ini, terus minimal ingredients, free perfume, free alkohol, jadi oke untuk yang sensitif, nggak perih di bagian mata juga, pasti bersihin. Mungkin kemampuan bersihnya juga lumayan oke menurut aku. Nggak sampai bisa bersihin makeup waterproof, tapi ya ini misalnya water, jadi aku selalu bilang kalau pengen bersihin makeup waterproof itu pakai oil-based cleanser. Terus ya, ini tuh nggak bikin kulit kering, nggak bikin kusam juga. Menurut aku ini tuh varian terbaik diantara semua misal water Garnier. Terus ini juga nggak perlu dibilas, jadi kalau misalnya aku udah mager banget, pengen langsung tidur, tinggal pakai ini buat bersihin makeup, terus tidur. Kalau misalnya mager banget, jangan ditiru. Terus, best cleansing oil aku di tahun ini adalah dari something yang alpha squalene oxidant deep cleansing oil, kalian pasti udah tau sih. Aku nggak bisa nemuin kekurangan dari produk ini, karena pertama, ini tuh konsistensinya bagus, nggak begitu cair, nggak begitu kental, pas, nggak bikin kulit kering juga, terus bersihnya itu oke, nggak ninggalin residu, dan gampang dibersihin. Dan ini tuh ada mini size-nya. Kalau misalnya kalian pengen coba-coba dulu, biar nggak rugi kalau misalnya nggak cocok pas beli full size, intinya kalau kalian nyari cleansing oil yang bagus, something. Untuk best cleansing balm juga dari something, yang omega butter deep cleansing balm. Kenapa menurut aku ini bagus? Karena pertama, ini tuh teksturnya smooth banget, bener-bener kayak mentega. Pas ditemprokin ke kulit, langsung melt. Kayak nggak ada bongkahan cleansing balm-nya gitu loh. Aku udah pernah bikin review full tentang ini, cleansernya something, kalian cek aja nanti. Sama kayak cleansing oil-nya, ini tuh gampang banget dibersihin, kayak milky texture gitu, nanti pas dibilas. Nggak bikin kering juga, oke untuk makeup waterproof. Jadi ya, kekurangannya itu mungkin dari segi kemasan, karena aku mager buat buka ininya gitu loh. Jadi kayak buka, terus kayak putar, itu kayak melelah. Tapi ini kemasannya slim sih, jadi travel friendly. Oke, kita lanjut ke best water-based cleanser. Ini gampang banget sih, juaranya itu udah kayak jelas banget menurut aku untuk tahun ini. Yaitu dari Skintific, 5x Ceramates Low pH Cleanser. Yang sangat membedakan ini dari Low pH Cleanser lain adalah busanya. Kayak busanya itu padat banget, foamy banget, beda dengan Low pH Cleanser yang cenderung nggak berbusa rata-rata. Aku nggak nemu Low pH Cleanser yang busanya sebagus Skintific, makanya aku bilang itu best cleanser di 2021. Terus sesuai namanya, karena ini tuh ada 5 tipe Ceramates, jadi nggak bikin kulit kering sama sekali, nggak ada sensasi ketarik, bener-bener bikin kulit lebih kenyal. Bahkan ini juga approve oleh kulit adik aku yang kering banget, katanya nggak bikin ketarik sama sekali. Kemampuan pembersihan itu juga bagus, dan masih terjangkau harganya. Nggak sampai 100 ribu, cuma kayak 80-70 ribuan. Oke, itu dia untuk kategori cleanser, dan sekarang kita ke kategori best toner. Untuk toner ada 3 yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi pertama adalah toner untuk kemerahan, untuk efek calming soothing gitu. Best soothing toner aku di tahun ini adalah dari Avoskin, ini yang Ceramates, dan Mugworth, dan Sika. Jadi kan aku pernah iritasi di kulit ketiak, soalnya aku nggak sengaja cukur lumayan keras, jadi kayak langsung merah-merah gitu di ketiak, dan perih banget. Aku iseng-iseng apply toner ini ke ketiak aku kan, dan oh my god, efek calming-nya, efek soothing tuh kayak kerasa banget, bikin kemerahan di ketiak. Aku tuh langsung kayak berkurang gitu loh, kayak jadi nggak seperih sebelumnya. Ini teksturnya itu cenderung cair kayak air sih, bukan tipe hydrating toner yang kental, pekat gitu. Karena kayak air, jadi ini tuh ringan, dan hidrasinya itu oke sih, nggak over. Karena kulit aku nggak kering, jadi aku nggak tahu ini nampol untuk kulit kering atau nggak, tapi untuk aku yang cenderung berminyak, ini pas sih. Jadi intinya kok kayaknya nyari toner yang oke untuk kemerahan, untuk melakukan kulit yang lagi iritasi, sensitif, jerawat, skin barrier, tapi masih terasa ringan, nggak teki atau lengket. Cuman kok kayaknya nyari toner yang hidrasi tuh super intens, yang kayak bener-bener merah, gue pengen toner yang hidrasi tuh 60 banget setelah expo. Jawabannya adalah toner Hada Labo yang Goku Jun Premium ini. Ini tuh bener-bener basic hydrating toner banget, cuman ada 5 jenis HA sebagai key ingredients-nya. Free perfume, free alkohol, jadi oke-to-keh sensitif. Jadi kenapa aku bilang ini best hydrating toner di tahun ini adalah, karena adik aku yang kulitnya kering banget, terus sensitif banget, dan acne prone, suka sama ini. Teksturnya sendiri tuh rada tiktik, cuman nggak lengket sih, menurut aku masih nyaman. Kalau di kulit aku yang oily sih, pakai dikit aja udah cukup. Jadi kalau kalian lagi nyari hydrating toner, yang lembabnya itu super intens, yang nampul banget untuk dipakai setelah expo. Terus ini tuh toner untuk kalian, yang kulitnya itu gampang komedoan, terus pori-porinya itu kayak besar, karena produksi sebum berlebih. Ini bagus. Ini tuh tonernya Lung Stray, yang Blue Salt Cooling Toner Pat. Jadi aku suka pakai ini tiap malam, dan komedo jadi jarang muncul. Terus bantu juga buat kontraproduksi sebum, dan bikin pori-pori ke tanah lebih kecil tampilannya. Ini tuh toner pad ada dua sisi, tapi sisi yang bertekstur ini tuh, masih tergolong lembut sih ke wajah, nggak kasar. Ini tuh golongannya matte expo toner, karena rendah banget kandungan PHA dan PHA, jadi kalian nggak perlu khawatir. Ada efek sika juga, buat bantu ukuran kemerahan. Jadi intinya kok kulit kalian tuh gampang kotor, kayak gampang komedoan, pori-porinya tampak besar. Ini bagus sih tonernya Lung Stray. Lanjut ke kategori best serum. Sama kayak toner, jadi ada tiga pemenang untuk kategori serum, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pertama adalah serum untuk mencerahkan, dan the best brightening serum adalah dari Skin One Over and Tone Brightening Capsule Empul. Aku udah pernah bikin full review tentang Skin One Over and Tone Brightening Line. Intinya ini tuh bantu mencerahkan kulit kusam, melembabkan juga, dan bantu mengurangi kemerahan. Karena ada efek calming dari Santella Asiatica-nya. Teksturnya ini juga enak banget. Pas dibalukan tuh berasa kayak air yang meleleh ke kulit. Ya ini enak banget sih teksturnya. Kekurangannya adalah harganya itu lumayan mahal, I guess kalau misalnya sekali beli. Cuman kalau kalian hitung-hitung lagi, tuh sebenernya masih reasonable harganya. Karena ini tuh isinya banyak banget. Kayak aku pake sebulan pun masih belum ada setengah, ya hampir setengah lah. Serumnya tuh cuma kayak segini isinya. So kalau kalian pikir-pikiran hitung-hitung lagi, ini tuh ngasih standar banget harganya. Sesuai dengan kualitasnya. Terus juga produk Skin One Over itu free perfume, free alkohol. Jadi oke untuk kayak sensitif. Jisuh malah ada efek menenangkan kemerahan. Jadi ya ini tuh best brightening serum aku di tahun ini. Lanjut, kok kayaknya nyari serum untuk jerawat. Aku sangat suka dari ini, dari Avoskin, yang Miraculous Acne Solution Micro Serum. Ini tuh produk terbaru Avoskin, dan oh my god, kayak dalam seminggu aja tuh kelihatan hasilnya. Kayak dalam seminggu langsung kering, beruntusan sama jerawatnya. Jadi ini tuh ada BHA, ada zinc juga, jadi bantu buat ngontrol minyak. Dan ini tuh teksturnya juga oke, nggak tacky, nggak lengket, jadi nyaman lah teksturnya. Paling kekurangannya itu, pertama, harganya itu lumayan mahal. Berarti dengan skin 104 yang besar, ini tuh kayak kecil banget, dan sebulan pun, nggak sampe sebulan udah abis sih ini. Dan ini tuh nggak ada perfume, jadi ada aroma sulfur. Ini juga ada sulfur BTW, aku lupa mention. Dan aroma sulfurnya itu lumayan pekat. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka aroma sulfur, itu mungkin bakal jadi kekurangan. Tapi ya ini tuh hasilnya bagus sih menurut aku. Ini tuh best acne serum di tahun ini bener-bener. Lanjut ke best serum terakhir, mungkin dua serum tadi itu lumayan mahal untuk kalian yang masih pelajar, yang masih ini belum ada job. Jadi menurut aku ini tuh serum yang the best untuk pelajar, kadang masih terjangkau harganya, tapi kualitasnya itu... Jadi best affordable serum aku di tahun ini adalah dari Adara, yang B. Crear Acne Concentrate. Jadi serum ini tuh ada B. Venom, racun lebah buat bantuin jerawat, terus ada Nesermat juga, dan ada Time Release BHA, atau Scylacic Acid. Jadi BHA-nya itu kayak dirilis secara bertahap, biar nggak mengiritasi kulit yang mungkin sensitif terhadap kandungan ekspo seperti BHA. Ini tuh teksturnya watery banget, cair banget kayak air jadi ringan. Melembabkannya juga oke, aku suka sama efek humectan-nya. Selain melembabkan, ini juga oke buat bekas kemerahan. Aku bekasin foto before after-nya, dan bantu mencegah jerawat. Intinya, kok kalian jadi serum, yang harga itu mesti terjangkau, harga pelajar, aman untuk acne prone dan sensitive skin, ini Adara. Sekarang kita ke Best Moisturizer. Oke, jujur di 2021 ini, gue mabok moisturizer. Dan itu hal yang bagus, karena di tahun lalu masih sedikit moisturizer dari brand lokal yang teksturnya gel, tapi sekarang malah kayak over saking banyaknya jujur. Dan hal yang tadinya itu wow bagus, jadi biasa aja, karena udah banyak. Paham nggak sih kalian? Jadi Best Moisturizer aku di tahun ini, teksturnya bukan gel, cuma masih nyaman untuk acne prone dan oily skin. Yaitu dari Hyagen yang Blessing of Sprout Vitality Cream. Jadi ini tuh creamy teksturnya, cuma pas dibawarkan tuh jadi berasa gel-ish, kayak nyaman banget lah intinya. Selain teksturnya yang nyaman, ini tuh ya ada efek untuk bantu iniin bekas jerawat. Jadi ini tuh ada efek buat bantu menyamarkan bekas jerawat, kayak bekas kehitaman gitu loh, aku bakal cantumin fotonya seperti biasa. Ini tuh bantu bikin kulit lebih berasa radiant, kayak berasa lahir kembali gitu loh. Jadi kalau kalian nyari moisturizer yang nggak sekedar melembabkan doang, ini bagus dari Hyagen. Terus ada satu lagi moisturizer yang bagus, tapi bukan untuk oily skin, melainkan untuk kulit kering atau yang skin bare-nya rusak. Menurut aku dan adik aku yang pake ini berkali-kali, moisturizer itu kayak buaaagus banget, makanya aku masukin kayak honorable mention. Ini tuh dari Dermalus yang soothing cream. Seperti yang aku bilang, ini tuh oke untuk kulit kering. Adik aku yang kulitnya kering banget, dan sensitif banget, dan acne prone, pake ini sampe abis 4 tube, dan udah dipotong. Kan adik aku sering nyolong skincare aku juga, kan? Dan dia juga udah cobain banyak moisturizer, yang harganya itu di atas Dermalus ini. Cuman bagi dia, ini tuh yang paling nampol hidrasinya. Nih, masih berasa ringan sih buat aku yang cenderung oily, cuman ini tuh ngebabnya intense, dan nggak ada fungsi all control. Cuman kok kulitnya tuh bener-bener kering banget, kayak adik aku sampe tahap mengelupas, ini Dermalus soothing cream. Next, kita ke kategori best sunscreen. Untuk sunscreen aku bakal bagi ke 3 kategori, yaitu best physical sunscreen, best chemical sunscreen, dan best sunscreen untuk reapply. Pertama, best physical sunscreen jatuh kepada something yang comfort corrector serum. Kalian tau, aku udah coba lumayan banyak physical sunscreen, tapi something ini menurutku yang paling bagus. Kenapa? Pertama, ini tuh ada color corrector-nya, jadi ada warna hijau kebiruan gitu, buat bantu nyamarin kemerahan. Dan mungkin karena ini juga lah, white cast-nya itu nggak begitu over, nggak se-over physical sunscreen lain. Pas di-blend tuh juga alus, nggak piling, bener-bener kayak, enak banget lah ini pas dipakai, aku suka. Sebenernya, aku kan nyari physical sunscreen yang kayak ringan banget, dan white cast-nya itu natural, itu glow lapse lebih unggul. Cuman, glow lapse itu lumayan payah di all control. Something ini tuh menang jauh di all control, makanya aku nombang kali ini sebagai best physical sunscreen, karena aku cenderung oily, dan aku pribadi suka sama hasil akhirnya sih. ya, intinya, kalau kalian nyari physical sunscreen yang white cast-nya itu masih natural, terus all control-nya bagus, something. Cuman, kalau kulit kalian itu mungkin kering, atau kayak nggak peduli dengan all control, dan prefer yang ringan, glow lapse. Lanjut ke best chemical sunscreen, dan itu jatuh kepada, Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel. Sebenernya ya, aku itu kurang cocok dengan versi sebelumnya, yang versi ada perfume, aku gata-gata pas pake yang versi ada perfume, tapi sekarang kan mereka ada upgrade ke versi non-perfume, cocok. Ini tuh bener-bener ringan banget, jadi teksturnya itu watery gel, nggak berasa berat sama sekali, ini juga ada kandungan skin care-nya, nggak cuma sunscreen doang, ada aloe, ada timun, ada propolis, dan karena ini chemical sunscreen, jadi nggak ada white cast. Kalau kulit kalian kering tuh mungkin bakal prefer sunscreen, dan cenderung moisturizing. Nah, ini tuh kurang sih efek moisturizing-nya, lebih ke hydrating. Cuman ya, sekali lagi, kalau misalnya kulit kalian itu cenderung berminyak, prefer sunscreen yang kayak ringan banget, adem banget, kayak nyaman di kulit yang cenderung berminyak, dan acne prone. Lanjut untuk sunscreen yang oke untuk reapply, di antara semua sunstix, sunspray, sun cushion yang pernah aku coba, ini yang paling the best menurut aku, yaitu dari GERLA Starflown Sunscreen Spray. Kenapa aku pilih ini? Karena pertama, terjangkau banget harganya, free alcohol, nggak bikin peri, nggak ada white cast, nggak geser makeup, dan ini misalnya halus, aku bakal praktekin. Nggak ada white cast sama sekali, nggak geser makeup. Terus ini juga finish-nya bagus, bukan efek dewy berlebihan yang kaya, berminyak banget, lebih ke satin sih, suaranya nggak matte juga. Kekurangan dari sunspray ini adalah, nggak ada angka SPF dan PA-nya. Pas aku tanya sih ini SPF 30, PA+++, kok nggak semua buat cantumin di sini? Sekarang kita lanjut ke best eye treatment. Kalau misalnya kalian punya mata panda, karena begadang gitu, aku sangat rekomendasiin eye serum dari LC Skin. Ini tuh bener-bener ada efek signifikan buat mata panda, dan juga garis halus, kok buat cantumin foto before after-nya seperti biasa. Mungkin karena ini aktifnya itu lumayan strong, kayak pekat banget, jadi ada retinol, ada vitamin C, ada peptides juga. Kekurangannya mungkin pertama, rada pricey, cuman sesuai kualitas sih harganya. Terus karena ini teksturnya gel, ringan sih, tapi efek melembabkannya itu, nggak se-intense eye cream. Jadi kalau misalnya daerah sekitar mataka itu, kayak kering banget, ini mungkin bakal kurang moisturizing. Kekurangan ketiga, cuma bisa dipakai pas malam hari, karena ada retinol. Jadi aku ada alternatifnya, ini bisa dipakai pagi dan malam hari, terus kalau misalnya kalian kurang nyaman dengan eye serum yang aktifnya terlalu tinggi, ini bisa dipakai dari La Coco Eye Serum, ya kan bisa tau sih. Ini teksturnya gel juga seperti LC skin, tapi lebih melembabkan menurut aku. Untuk mata panda, mungkin nggak sesignifikan LC skin efeknya, cuman ini tuh bantu mengatasi garis halus dan kerutan. Bikin nggak se-zombie sebelumnya, bikin kalian lebih hidup aja sih. Terus ya, bisa dipakai pagi dan malam hari, kalau pengen full reviewnya, ini komen aja di bawah. Tapi kalau misalnya 2SL itu kayak kemahalan, dan kalian pengen eye cream yang affordable, ini rekomendasinya. Eye cream dari White Story yang 40 ribuan doang, ini tuh nggak ada efek buat mata panda sama garis halus, cuman melembabkannya itu bagus. Kayak teksturnya ini gel yang ringan, tapi enak sih melembabkannya, nggak oklusif, jadi nggak bakal bikin milia, tenang aja. Jadi kalau kalian jadi basic eye cream yang untuk melembabkan doang, ini bagus. Karena kan tujuan eye cream itu buat melembabkan, untuk mencegah garis asal kerutan, nah ini udah cukup. Sekarang kita ke kategori masker. Kembali ke konteks alu, kalau misalnya aku bukan beauty content creator, dan mesti beli skincare, aku bakal beli masker ini. Pertama, aku bakal mulai dari clay mask dulu, jadi ini kayak clay mask yang akan aku beli, best clay mask di tahun ini, adalah dari skin clear, yang mint dive. Kenapa aku bakal beli ini? Karena pertama, ini tuh efek mintnya enak. Jadi ini tuh bukan efek mint dingin pedas gitu loh, tapi lebih ke mint sejuk yang adem. Alasan nomor dua, aku suka sama kandungannya, jadi ada muckwort, ada cica, ada mandelic acid, ada green tea, sama clay-nya tentu aja. Alasan ketiga adalah nih, kemasannya cute banget, ya kan? Kayak unik gitu loh, beda dengan clay mask kebanyakan. Jadi ya, selain kualitasnya emang bagus, kemasannya yang cute, dan sensasi ademnya itu kayak nilai plus banget, makanya aku bakal beli ini, kalau misalnya aku bukan beauty content creator. Kalau untuk mask dan teksturnya gel, itu dimenangkan oleh True to Skin, yang Supple Dream Gel Mask. Pertama, aku suka sama kemasannya, aku suka sama warna pastel. Kedua, ini tuh aromanya enak banget, kayak aroma green tea yang manis. Ketiga, ini masih terjangkau harganya, nggak nyampe 80 ribu. Keempat, ini tuh efeknya emang bagus, bantu menangkan kulit yang lagi kemerahan, jadi nggak cuma kemasan dan aroma yang cakep doang. Intinya sih, kalau kalian nyari masker yang efek soothingnya enak, terus kayak aromanya bikin relax, True to Skin. Terus, kalau untuk best sleeping mask aku di tahun ini, adalah Clean Nail yang Hydra Calm Sleeping Mask. Aku coba lumayan banyak sleeping mask tahun ini, tapi kenapa aku pilih Clean Nail adalah karena teksturnya. Teksturnya tuh bener-bener kayak air. Kayak kalian pake air ke wajah. Ringan banget, adem banget. Jadi kayak surga untuk kulit aku yang cenderung berminyak ini, ringan banget soalnya. Efek hydrating dan calmingnya juga bagus, jadi ya, dan sering ada diskon. Terus untuk sheet mask, aku coba lumayan banyak sheet mask tahun ini, tapi kalau disuruh pilih satu, aku bakal pilih dari Jekyll yang Primer Lipo Mask. Sebenernya sih varian pink yang aku suka, yang untuk jerawat, cuma karena udah abis, jadi ya. Asal pertama kenapa aku suka ini adalah ringan, nggak teki, terus kayak nggak berasa berat tebel gitu, nyaman dipake pas pagi hari sekalipun. Alasan nomor dua adalah langsung keliatan efeknya. Ini tuh untuk varian yang pink ya, yang untuk jerawat, kayak langsung ini jerawat aku, langsung kalemin, langsung jadi fius. Alasan ketiga adalah, pake 5 menit udah cukup. Ya, ini best sheet mask aku di tahun ini. Dan ini masih satu kategori sama masker, yaitu Expo. Aku bakal mulai dari Physical Expo dulu. Jadi, Best Physical Expo aku di tahun ini adalah dari brand Jepang, namanya Kiana. Ini baking soda scrub. Kalian tau kan era-era goblok di mana kita pake baking soda di wajah untuk ilangin komedo, bla bla bla. Nah, sekarang ada scrub baking soda yang khusus buat wajah. Jadi, nggak perlu pake baking soda dari dapur buat wajah yang bisa merusak skin barrier. Kalau kalian ada komedo hitam atau komedo putih yang kasar, bikin wajah kalian geradakan gitu, ini bakal membantu. Karena ini bentuknya scrub, jadi kayak langsung menyingkirkan komedo secara instan. Kekurangannya adalah, karena ini Physical Expo, ini tuh bisa bikin kulit kalian iritasi. Kalau kalian pake itu kayak lumayan kasar. Cuman ya, kalau kalian butuh solusi instan buat ilangin komedo yang kasar, kalau untuk Chemical Expo, sekali lagi jatuh kepada something. Ini yang advance. Ini tuh AH-nya 7%, BHA 1%, BHA 3%. Diolesin ke wajah, terus kayak diemin 10 menitan kayak masker. Setelah dibilas tuh ya, kulit berasa licin dan alus banget. Kekurangannya adalah, ini tuh ada sensasi tingling, cekat-cekit yang lumayan di aku. Kekurangan kedua adalah, ini tuh kurang efektif buat komedo hitam. Untuk white hat itu lumayan sih, tapi kalau untuk komedo hitam, itu kurang. Mungkin aku mesti pake lebih rutinan sering lagi, cuman ya, kan aku mesti review produk, dan kayak gak suka mixing gitu, kan nanti kayak ngeganggu hasil review. So, ya gak rutin juga pake ini, tapi overall ini good sih. Tapi, kok kalian nyari Chemical Expo yang oke untuk komedo, aku rekomendasiin ini sih. Ini Paula's Choice yang 2% BHA. Sekarang aku tau kenapa banyak yang suka sama ini. Karena bener-bener sebagus itu. Kayak bantu ngurangin komedo hitam, bantu buat ngontrol sebum, kayak sebagus itu. Ini tuh kayak toner, gak bikin kering. Kekurangannya adalah pertama, rada mahal, dan kedua, jangan pake tiap hari. Kan aku pernah dengan gobloknya pake tiap hari, kan? Jadinya malah kering banget kulit gue. Bukan kering banget, tapi kayak kering mengelupas. Jadinya kalo pake makeup tuh, rada jelek. Jadi ya, jangan pake tiap hari. Tapi ya, aku tau sekarang kenapa banyak yang suka sama ini. Bener-bener sebagus itu buat kalian yang oily and acne prone skin. Terus ke kategori terakhir, yaitu acne spot. Tahun ini, aku coba lumayan banyak acne spot yang baru. Tapi, tetep aja gak ada bisa ngalahin acne sih, menurut aku. Ini kayak the best. Kayak bener-bener, ini tuh, dewanya acne spot versi aku. Bantu banget buat ini injerawat. Dan juga bantu buat atasin beruntusan. Dalam 6 jam doang. Aku bakasin fotonya nanti. Kayak ini penyelamat aku, kalo misalnya lagi breakout, dan kayak pengen hempasin dengan cepat. Ini juga teksturnya oke. Jalan transparan gitu. Aku gak ada masalah. Gak ada rasa perih juga. Kekurangannya adalah itu rada pricey. Dan juga banyak yang kurang cocok. Kayak gak ngefek. Jadi antara kalian bakal suka banget kayak aku, atau gak suka banget karena mahal dan gak cocok. Cuman ya di aku ini cocok. Dan aku udah kodok foto juga, aku harusnya sentarik. Lalu kita ke kategori khusus. Ini kayak best series, best set. Jadi kayak rangkaian skincare yang aku suka banget di tahun ini. Dan best skincare set tahun ini dimenangkan oleh Dermaluse. Ini yang acne series. Sebenernya aku pengen menangin antara Bumi acne series, atau Joylab Wonder Skin. Tapi karena Dermaluse ini tuh, murah, tapi bekerja kayak ngefek. Makanya aku menangkan. Aku pernah full review di Youtube, ini aku gak bakal bahas lebih jelas. Tapi intinya, kok kaget nyari skincare untuk jerawat, yang harganya terjangkau, terus kayak komplit set, kayak males mikir pengen toner apa, serum apa, bla, bla, bla. Cobain aja ini Dermaluse acne series. Jadi ya, itu dia untuk best skincare 2021 aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan ya, ditunggu untuk best body care, hair care, makeup, bla, bla, bla. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax